Kekuatan tim nasional sepak bola usia 19 tahun kian mumpuni dengan bergabungnya Sadil Ramdhani dan juga Asnawi Mangku Alam usai mengikuti SEA Games bersama tim NAS U22. Kedua pemain mengaku siap untuk membela Garuda Muda di ajang Piala FF U18 di Myanmar. Skuad Garuda Muda menggelar latihan terakhir pada Jumat sore di lapangan Sekolah Pulita Harapan Karawajih, Kabupaten Tangerang, Bata. Latihan ini sebagai persiapan jelang Piala FF U18 di Myanmar pada 4 hingga 17 September 2017 mendatang. Dua pemain yang sebelumnya memperkuat tim NAS U22 di ajang SEA Games, yakni Sadil Ramdhani dan Asnawi Mangku Alam telah bergabung dan mengikuti latihan bersama tim. Pengalaman pada ajang SEA Games akan dikeluarkan kepada tim terlebih mampu menguasai emosi di atas lapangan. Nah itulah, itu pengalaman kemarin itu sangat berharga buat saya. Emosi itu mungkin sekarang sudah bisa saya kandaliin. Dan juga mental ya? Jadi siap nih? Ya, pokoknya di sana semua sudah siap. Saya siap memberikan terbaik nanti. Saya selalu siap, selalu optimis. Apa yang diintruksian pelatih, saya selalu mengikut. Apa yang diarahkan, saya selalu siap. Pelatih tim NAS U19 Indra Syafri menyatakan persiapan tim selama 6 bulan sudah cukup dan siap untuk pertanding. Semua pertandingan untuk kita penting. Apalagi pemain akan meningkat kualitasnya lewat pertandingan-pertandingan. Makanya kami kemarin bukan senang selain dia baru gak ikut, malam kita pingin selain dia baru ikut dan supaya kita juga dapat banyak yang terbang. 23 pemain yang tergabung dalam skuad tim NAS U19 akan berangkat pada Sabtu pagi dan akan mulai bertanding pada 5 September melawan tuan rumah Myanmar. Pada piala AFF U18 tahun 2017, Indonesia tergabung dalam grup B bersama Myanmar, Vietnam, Dunia Darussalam, serta Filipina. Sedangkan selain dia baru mengundurkan diri dari ajak ini. Turnya, Tanggrang. Terima kasih telah menonton!